Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel Apa kabar mams dan teman-teman Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya Amin amin ya robbal alamin Dan sesuai dengan judul hari ini aku mau makeover tipis-tipis ruang tamu aku Nah disini ada lemari aku yang sudah jadul Itu sudah rusak ya di bagian atasnya itu udah turun Dan isinya pun berantakan banget ya Karena kan ini lemarinya tuh terbuka gitu ya kelihatan Dan untuk bagian bawahnya juga tuh udah rusak berat ya Udah rapuh gitu Nah ini dia barang-barang detailnya tuh ya Itu kebanyakan tuh barang-barang pak suami Biasalah ya kalau bapak-bapak itu naroknya itu kan biasanya sembarangan gak rapi gitu ya Dan disitu juga ada tisu-tisu yang belum aku rapihin Berantakan banget Nah jadi aku akan pindahin lemari ini Nah ini kan udah kurang layak gitu ya Untuk di ruang tamu menurut aku Karena sudah tidak enak banget dipandang mata Nah jadi ini aku dibantu Mang Ujang untuk pindahin lemari ini Dan rencananya ini akan dipakai atau disimpan di kamarnya Mang Ujang di belakang Tapi nanti dia akan memperbaiki lemari ini dulu sebelum disimpan di kamarnya Dan ini keadaan lantai dan tembok bekas lemari yang baru digeser Nah ini kotor banget Dan juga di belakang lemari ini kan gak aku pasang wallpaper Karena dulu waktu aku pasang itu wallpapernya kurang Jadi di belakang lemari ini gak aku pasang wallpaper Nah setelah lemarinya digeser itu jadi terlihat ya Temboknya belang bentong Oke sebelum aku pasang wallpaper Ini aku akan unboxing dulu paket yang aku beli di Shopee Nah ini paketnya cukup besar Dan itu ditulis nama tokonya di kardusnya Oke kita langsung buka aja Paket ini tuh termasuk cepet sampainya ya Jadi aku beli dari Mojokerto Jawa Timur Aku order tanggal 11 dan tanggal 17 itu sudah sampai rumah Nah jadi cuman makan waktu 6 hari aja Nah kalau dilihat dari packingannya Ini sih bagus banget ya Jadi di tiap pinggirnya itu ada packing kayu Tapi gak full kayu Cuman potongan-potongan kayu gitu Semoga aja dalamnya aman Nah kalau dilihat dari packingannya sih ini insyaallah aman Karena kalau ada sesuatu atau komplain Ini kan pastinya ribet banget ya Karena selain barangnya besar Lokasi si penjual juga kan itu jauh Jadi kalau ada compen itu pastinya ribet banget ya Oh iya ini tuh gratis ongkir untuk pengiriman Jawa Bali ya Jadi aku termasuk daerah yang gratis ongkir Dan ini mereka juga selipin kertas Ini apa ya Oh ini kebijakan klaim Surat kebijakan klaim apabila kita ada klaim ke mereka gitu Dan itu tata caranya Juga ada keterangan atau tips untuk merawat furniture kayu Oke ini aku lanjut lagi buka dusnya Dan ini aku gak dibantu siapa-siapa karena Mang Ujang itu lagi sibuk memperbaiki lemari yang rusak tadi Nah ini juga pas suami sedang kerja Jadi walaupun WVH atau kerja di rumah Tapi dia gak bisa diganggu ya karena lagi sibuk kelihatannya Oke dan ini dia barangnya tuh cantik banget ya Alhamdulillah dan juga itu gak salah warna untuk si rotannya Nah menurut aku ini tuh lemarinya model klasik tapi modern gitu ya Jadi bisa dibilang shabby Nah ini kita dapet 3 wadah rotan gitu Dan dilapisin oleh kain Kainnya tuh ada beberapa warna Cuman aku pastinya pilih yang pink Dan ini penampakan dalam lemari tuh Itu ada semacam saringan buletan gitu Itu mungkin lubang udara ya Nah ini kita dapet juga aksesoris pelengkap yang lain Nah ini penyangga untuk penyekat yang di dalam lemari itu Nah ini dia penyekatnya Dia itu di packing terpisah Nah jadi enaknya beli lemari ini tuh Kita gak perlu susah payah untuk pasang-pasang lagi Ini kita beli sudah dalam keadaan terpasang Jadi yang kita pasang cuman penyekatnya aja Dan untuk pasang penyangganya pun ini sangat simpel banget Kita gak perlu alat seperti obeng atau apapun Ini cuman ditempel gitu aja Dan kita tinggal pasang penyekatnya Nah jadi seperti ini teman-teman penampilannya tuh Tuh aku buka drawernya juga Jadi ini menurut aku lumayan muat banyak ya Untuk kita menyimpan barang-barang Dan yang paling aku suka juga Di tiap pinggirnya itu ada ukiran bunga seperti ini Tuh cantik banget ya Nah di bawah lemarinya juga ada ukiran bunga yang lebih besar Tuh gemoy banget Oke lanjut ini aku mau bersih-bersih lantai dan tembok Bekas lemari yang sebelumnya Nah itu bener-bener udah kotor banget Debunya itu udah bener-bener nempel gitu Dan lantainya pun sudah terlihat retak-retak tuh ya Aku juga belum tahu nih sampai sekarang gimana Cara ngatasin lantai yang retak seperti itu Nah aku ngepelnya itu bener-bener sekuat tenaga ya Untuk ngilangin si debu yang sudah nempel banget Dan lanjutin aku bersihin temboknya Tadi awalnya aku sudah pakai lap basah Untuk bersihin temboknya Ini sekarang aku pakai lap kering Nah ini aku sekarang dibantu bang ujang Jadi untuk kebagian wallpaper yang atas Yang lama itu kan dilepas dulu Supaya nanti wallpaper yang baru itu Masangnya itu rata gitu ya Untuk wallpaper yang baru Pastinya aku beli yang motif dan warnanya itu Sama dengan yang sebelumnya ya Cuman untuk yang baru ini Pastinya warnanya itu lebih jernih Lebih bersih gitu ya Karena kan baru wallpapernya Tapi untungnya setelah dipasang Itu gak terlalu kelihatan belangnya ya Dengan yang sebelumnya Nah ini wallpapernya sudah terpasang tuh Memang agak sedikit belang ya Antara yang baru dengan yang sebelumnya Cuman gak terlalu kelihatan sih Alhamdulillah Nah lanjut ini aku geser lemarinya Dengan bang ujang Ini lemarinya tuh gak terlalu besar Cuman itu tuh sebenarnya berat banget ya Jadi kalau aku geser sendiri Ini lumayan gitu ya Dan ini lanjut aku Pindahin juga meja sudutnya Ke posisi semula Itu di samping si lemari Untuk perintilannya juga Ini aku simpan di posisi semula Nah untuk talaman artifisial yang hijau ini Ini akan aku simpan di atas lemari yang baru Ini tadinya aku simpan di meja sudut Cuman ini aku gak punya lagi Dan aku ingin di atas lemari itu ada hiasan Jadi si tanaman ini aku taruh disini dulu Nah jadi seperti ini penampangan ruang tamunya Jadi lumayan rapi lah ya Oke deh teman-teman Sekian dulu video aku kali ini Semoga bisa sedikit memberikan manfaat Dan menghibur kalian Jangan lupa di subscribe bagi yang belum Di like dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton